Tak hanya sapi atau kambing yang dijual pedagang hewan kurban. Di kawasan Dahor Balikpapan, di antara deretan sapi kurban, terdapat seekor kuda yang juga mereka jual untuk dikonsumsi. Harganya mulai dari 6 hingga 8 juta rupiah. Seekor kuda NTT ini turut dijajakan bersama deretan hewan kurban lain di kawasan Dahor Balikpapan UPS. Tapi ini bukan untuk kurban lho, melainkan sengaja didatangkan untuk dikonsumsi. Ya, Agus, pemasok sapi yang biasa menjajakan dagangannya di kawasan Dahor, rutin setiap tahunnya juga menjual kuda konsumsi menjelang idul adaha. Hal ini tak lepas dari tingginya permintaan. Lantaran menurut pengakuannya, beberapa etnis di Balikpapan memiliki kegemaran mengonsumsi kuda. Jadi kalau malam kamu sudah tidur, emang kan ini apa, sering datang kan gitu, kalau ada yang pesan, order. Balikpapan tuh ada etnis tertentu yang suka makan kuda. Tapi kuda potong? Kuda udah dipotong. Itu memang berapa dijual pak kuda? Kisaran dari 6 juta sampai 8 juta, tergantung besar, kecil. Tahun ini Agus mendatangkan kuda dari Sulawesi sebanyak 2 ekor, lebih sedikit ketimbang tahun lalu yang berjumlah 5 ekor. Satu ekor kuda biasanya Agus hargai 6 hingga 8 juta rupiah, tergantung besar kecilnya ukuran kuda tersebut. Gatot Pramono, BTV